Selamat malam pemirsa pengantar itu mengawali apa kabar Indonesia malam hari ini. Pasti Anda memang sudah dengar sejak siang hari atau juga sore hari tadi bahwa akhirnya penyidik tim SUS ini sudah menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka. Tentunya hal ini mengagetkan karena memang banyak sekali logika yang terbentuk bahwa Putri Chandrawati adalah korban dari pelecehan seksual. Tapi ternyata sudah ditetapkan sebagai tersangka dan pasal yang dikenakan untuk Putri Chandrawati ini juga tidak main-main pemirsa, cukup berat, bahkan bisa dikatakan pasal 340 subsidir pasal 338 KUHP pembunuhan berencana. Tapi yang menjadi hal yang lebih dalam lagi ketika kuasa hukum mengatakan bahwa usai ditetapkan sebagai tersangka tim kuasa hukum dari Brigadir Joshua ini mengatakan mereka masih punya 5 jurus lagi pemirsa untuk membuka kasus kematian kliennya seakan-akan tidak habis-habisnya untuk mengungkap di balik misteri kematian Joshua. Sekiranya kasus ini akan dibuka seperti apa lagi? Mengingat tersangkanya kok sudah 5, diantaranya ada Pak Sambo bahkan juga Putri Chandrawati. Itu yang akan saya bahas di Apakabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir pakar hukum kita. Iya pemirsa, bahkan ada yang mengatakan ini sebagai Jumat Keramat karena begitu mengagetkan pemirsa penetapan Putri Chandrawati sebagai tersangka dan gak main-main ya 83 aparat diperiksa untuk kasus ini. Itu yang akan saya tanyakan kepada Prof. Kiki. Prof. Kiki kubat jadi setimpal. Ya Pak Lu terima kasih, terima kasih juga dengan tiga narusumber saya. Informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda. Di antaranya, hmm ini, jadi pengen goyang kalau lo dengar. Ya pemirsa kita ke informasi lain, sepasang suami istri di Jeneponto, Sulawesi Selatan dikeroyok oleh sekelompok. Ya kita ke informasi lain, aksi perampasan di sebuah SPBU yang berhasil digagalkan oleh... Ya hal ini akan saya tanya langsung dengan Kapolsek Karangpilang, Surabaya. Kompol informasi lainnya di mana sudah 4 hari harga telur ayam ini mengalami peningkatan. Pemirsa, sudah 4 hari harga telur ayam mengalami peningkatan tajam di Pasar Awasarin, Cempangah Putih. Dan informasi tadi pemirsa sekaligus menutup apa kabar Indonesia malam untuk hari ini. Saya Cica Anissa, kita ketemu lagi esok. Sampai jumpa.